Berakhirnya festival Tabui di kota Pariaman cukup berdampak terhadap menurunnya jual beli di kota tersebut. Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh pedagang pasar Pariaman. Sebelumnya pedagang mengaku beberapa hari jelang digelarnya pesta Tabui hingga hari H, kunjungan ke pasar Pariaman cukup tinggi sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan mereka. Namun setelah event tersebut selesai, kondisi berbanding terbalik. Sepinya tingkat kunjungan ini juga dikeluhkan pedagang. Daya beli lesu meskipun harga sejumlah bahan kebutuhan pokok relatif turun. Namun hal tersebut tidak cukup mendorong masyarakat untuk berbelanja ke pasar. Siap Tabui mana? Ya, sepi. Ini malah hari saya belum Tabui, besoknya ya acara banyak. Cara terkait dengan Tabui, ya namping dan sepi. Kalau tidak siap Tabui, kalau pada itu sepi. Pasar dari tiang hari ini, kemarin itu pada esoknya. Sekarang pasar sepi. Pas mau tabut, kalau seminggu Tabui ke luar, pasar rame pas dua harinya. Terus, udah habis Tabui, sepi lagi. Barang-barang semua turun harganya. Jual-beli, berosot, barang-barang turun semua. Alga cabai, dari biasa 45 jadi 30. Biasa bawang 40 jadi 20. Jadi, dua beli agak merosot sekarang. Semua untuk toko-toko di Pasar Raman. Jadi, Mudah-mudahan habis bulan ini, Mudah-mudahan berasa biasa lagi, kayak biasa lah. Ya, rame-nya. Biasanya kan nggak ada, toko ini kan biasanya nggak ada yang sepi rame dari pagi sampai sore. Sekarang sepi. Dari Kota Paryaman, Imran Effendi, Padang TV.